Halo semua, kembali lagi bersama gue si RW Disini gue langsung memberikan part 2 dari merekomendasi autor dojensi mantap-mantap gitu ya Part 1 nya baru gue bikin semenit yang lalu gitu Ini langsung cu, langsung dari part 2 ke part 2 Jadi lu gak usah nunggu 2 bulan kayak gue bikin manhua mantap-mantap gitu Nah, di part 2 ini ada siapa aja Pertama adalah Ziton Yang ini gue jamin, lu pasti tau Gue jamin lu pasti tau Karena mereka tuh bikinnya tuh yang milf-milf banget Yang bi-bi-bi-hubris Seperti itu Gak mungkin lu gak sadar Jadi pasti, kalau misalnya lu pernah liat aja Satu aja karanya gitu Wah ini mas, gue sering baca nih yang punya Ziton ini gitu Berikutnya, Hizashi Yang ini tuh lebih ke uniform Jadi, tipikal desain anak-anak sekolah dengan cerita anak-anak sekolahan Dan itu yang gue suka, sebenernya banyak banget sih Buat standardisasi Cuma yang tentang anak sekolahan Terbaik bosku Maru-marui Kalau yang ini mah menurut gue simple aja sih Maru-marui ini sedikit ke arah yang desain karakter itu imut-imut gitu Jadi kalau lu baca komik-komik biasa Isekai Ya mungkin semirip-mirip itulah desain-desainnya Cuma kalau masalah konteks cerita Yang gue nikmatin emang macem-macem gitu Jadi gue gak bisa apapun Cuma yang pecinta vanilla, pas tuh Gujira Ini giaru, giaru banget Jadi kalau lu nyari yang bener-bener bikin lu itu segar mata Segar ya Baru liat sampulnya aja udah gak bisa nahan Ini Gujira ini Mantep bener Odanon Udah Nilf, satu kata Terbaik dalam membuat yang berhubungan dengan Nilf Terbaik Mungkin sampai sekarang gue gak tau lagi Ada lagi gak yang lebih mantep dari Odanon Dalam membuat Nilf Kalau ada kasih tau juga Karena ini salah satu yang terbaik Yang pernah gue nikmatin karya-karyanya Oke ya Jadi itu aja sih Untuk part 2 Gue gak usah berlama-lama Yang kalian perlukan tuh cuma nama Gak perlu bacotan gue Padahal bacotan gue tuh yang perlu tuh Emang kenapa? Emang kenapa? Ya kalau gue ngebahas Odanon ini Bisa sampai 1 jam gitu Karena di karya yang berjudul Di karya yang berjudul Bang Sinduil mana? Nanti Part berikutnya ya bos Gitu ya Oke Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini Thanks for watching Gue si R.Y Dan terima kasih telah mampil ke channel Mari ngewibu Hanya di channel ini Lo bisa ngewibu bareng gue Sama-sama Sampai bahagia Sama-sama juga And see you next time